Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 Akan Mempresentasikan tugas Pemugeraman terstruktur Karena situasi PSBB Seperti ini tidak mungkin Kita berkumpul untuk Membuat video tetap buka Nah disini saya akan bacakan saja teman-teman saya Yang pertama ada Muhammad Gilang, yang kedua Saya sendiri Danang Sabutro Yang ketiga ada Rizki Miftahuddin Kami membuat program Menghitung gaji karyawan Oke Sebelumnya Kita membuat program tersebut Kita perlu membuat aturan Kita perlu membuat rules Agar program tersebut berjalan dengan baik Disini akan Membuat beberapa rules Menghitung gaji karyawan Rules yang pertama adalah Di dalam sebulan Jumlah jam setiap karyawan adalah 173 jam Apabila karyawan tersebut Memiliki jam kerja Di atas 173 jam Maka jam tersebut Dihitung lembur Nah selanjutnya yang kedua Upah lembur dibayar 20 ribu Per jamnya Jadi misalnya Ada satu karyawan Memiliki jam kerja 175 jam Dalam sebulan Maka jam lemburnya Dia adalah 175 Dikurang 173 Jadinya 2 jam lembur Sehingga Kalau dihitung Upah lemburnya adalah 2 kali 20 Artinya Dia mendapatkan Upah lembur Sebesar 40 ribu rupiah Nah yang ketiga Kemudian disini Kita menentukan Untuk gaji pokok Dan tunjangan Pengabdian Nah disini kita Bagi 4 golongan Yang pertama Golongan 1 Gaji pokoknya Ada Rp1.486.500 Nah tunjangan Pengabdiannya itu Rp250.000 Yang golongan kedua ini Gaji pokoknya Rp1.926.000 Tunjangannya Rp300.000 Nah dari keempat ini Yang paling teratas Adalah Di golongan keempat Yang paling terbesarnya Gaji pokoknya adalah Rp2.899.500 Dan tunjangan Pengabdiannya Rp400.000 Nah kemudian Selanjutnya Adalah setiap karyawan Akan kita kenakan Ini panjang sebesar 0,5% Untuk gaji pokok Dan gaji lemburnya Jadi Setiap gaji yang diterima Dan gaji lemburnya Dipotong sebesar 0,5% Nah oke Kira-kira itu Rulesnya Yang kita bisa terapkan Di program ini Selanjutnya Akan dibacakan Oleh teman saya Oke disini Akan Menggunakan Metode Satu Arraylaric Apa itu Arraylaric Adalah Variable Yang bisa Menampung Banyak nilai Dengan Tipe yang sama Sehingga Kita bisa Membuat Banyak data Dalam suatu Program Atau Space Jadi Disini Program untuk Menghitung karyawan Yang lebih dari Satu Yang kedua Itu Perulangan For Karena kita Akan mengulang Beberapa Karyawan Bisa di input Lewat Program Ini Yang ketiga Pemilihan Switchcase Apa itu Pemilihan Switchcase Jadi Kita Menentukan Gaji Pokok Dan Tunjangan Berdasarkan Yang dipilih Dengan Inputan Yang masuk Untuk Flowchart Dari Kelompok Kami Yaitu Program Menghitung Gaji Karyawan Untuk Pertama Deklar Variablenya Input Nama Dan Jam Kerja Input Golongan Golongan Satu Entah itu Golongan Dua Golongan Tiga Golongan Empat Setelah itu Input Lembur Jika ada Lembur Dikali Rp20.000 Perjam Jika tidak Langsung Masuk Penghitungan Pajak Sama dengan Gaji Dikali 0% Terus Gaji Lembur Dikali 0,5% Setelah itu Jadi Gaji Pokok Tunjangan Lembur Kali Pajak Selesai Nah Aplikasi Yang Kita Gunakan Ini Adalah DFC Plus Ini Yang Untuk Membuat Program Nah Ini Kodingan Program Yang Telah Kami Buat Nah Ini Saya Akan Mencoba Untuk Merunning Program Yang Telah Kami Buat Oke Kita Praktikan Program Yang Kami Buat Di Kompok 9 Nah Begini Contohnya Kodingannya Saya Run Ya Contoh Saya Masukkan Jumlah Karyawannya 2 2 2 Saja Lalu Saya Ketikan Contoh Masukkan Nama Danang Golongan 2 Dan Jumlah Lemburnya 189 Karena Lembur Yang Kedua Saya Masukkan Nama Gilang Saya Masukkan Golongan 4 Nah Saya Masukkan Jumlah Jam Kerjanya 175 Nah Sepertinya Asalah Program Nah Terima Kasih Atas Presentasi Dari Kelompok 9 Apabila Kekurangan Mohon Dimaafkan Sekian Dari Kelompok 9 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh